Yayasan Alam Sehat Lestari, ASRI, merupakan salah satu organisasi non-profit NGO yang bergerak di bidang konservasi dan kesehatan masyarakat. Di bidang konservasi terdapat empat program yaitu prevoisasi, livelihood, riset, dan edukasi. Program-program ini merupakan kolaborasi antara Yayasan ASRI, Taman Nasional Gunung Palung, dan masyarakat sekitar hutan untuk mewujudkan masyarakat sehat, sejahtera, dan alam yang lestari. Pada program revoisasi ini, kegiatan yang sering kami lakukan yaitu persemayan. Persemayan ini merupakan tempat penanaman dan pemeliharaan awal bibit yang akan ditanam untuk kegiatan revoisasi. Bibit yang ditanam jenisnya beragam, baik itu dari tumbuhan kayu maupun tumbuhan buah. Pemeliharaan pada persemayan sangat perlu dilakukan, baik dari segi pembersihan daun kering, pengecekan kesehatan bibit, pemberian pupuk, dan penyiraman secara berkala. Tujuan dari pemeliharaan bibit ini adalah untuk mendapatkan bibit dengan kualitas yang baik, agar bisa mendukung keberhasilan dari program revoisasi. Kami juga membuat papan nama tumbuhan dengan tujuan agar bisa memberikan informasi terkait nama lokal dan nama latin dari setiap bibit yang ada di persemayan ASRI. Bibit yang ada di yayasan ASRI didapat dari berbagai macam sumber, seperti dari bibit pasien, bibit UMKM, bibit adopsi, dan bibit cabutan. Sumber bibit ini biasanya diangkut menggunakan viar atau tosa. Bibit yang diangkut memiliki tinggi kurang lebih 30 cm. Pengangkutan bibit harus dilakukan secara hati-hati untuk mengurangi resiko bibit stres. Bibit yang stres pertumbuhannya akan terganggu dan bisa menyebabkan bibit tersebut layu hingga mati. Setelah bibit sampai di persemayan, bibit dihitung dan disusun pada bedeng yang telah disiapkan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui jumlah bibit yang masuk di persemayan. Sehingga jumlah bibit yang akan ditanam di areal revoisasi terdata dengan baik. Lokasi revoisasi ASRI berada di beberapa tempat. Salah satu lokasi revoisasi yang kami kunjungi adalah areal revoisasi daerah Perupuk. Akses untuk menuju daerah revoisasi ini dengan menggunakan sampan mesin. Dengan estimasi waktu tempuh kurang lebih 2 jam. Kegiatan yang kami lakukan adalah membuat bedeng, membersihkan persemayan, serta berdiskusi terkait proses penanaman, waktu tanam, dan jenis yang akan ditanam. Sebelum melakukan penanaman, areal revoisasi akan dibersihkan terlebih dahulu dengan menebas sekitar areal revoisasi. Selain itu juga diperlukan ajir atau batas untuk menandai tanaman yang akan ditanam. Ajir ini terbuat dari bila bambu yang kemudian akan ditanamkan ke tanah. Dengan adanya ajir, tanaman yang ditanam akan terhindar dari pijakan para pekerja di areal revoisasi. Monitoring tanaman akan dilakukan selama 6 bulan sekali untuk melihat presentase hidup dari tanaman tersebut. Untuk memudahkan dalam memonitoring lahan, maka digunakan alat bantu berupa drone. Monitoring dilakukan dengan menggunakan drone Tivo Mavic Air 2. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui batas lokasi lahan, serta mengetahui penggunaan drone untuk memonitoring tutupan lahan. Pada program LifeLiHood, kegiatan yang kami ikuti adalah Pelatihan Kelayakan Usaha dan Program Kambing untuk Janda. Dalam kegiatan pelatihan ini, kami ikut membantu Menghitung estimasi biaya untuk membangun suatu usaha Agar usaha tersebut bisa berkelanjutan Selanjutnya adalah Program Kambing untuk Janda Kambing untuk Janda adalah program pemberdayaan masyarakat oleh ASRI Yayasan ASRI memberikan kambing sebagai modal usaha untuk janda Dalam kegiatan ini, kami membantu memonitoring kesehatan kambing Menyuntikkan vitamin, pemberian obat pada induk kambing Dan membersihkan tubuh kambing untuk memastikan kambing tersedubut tetap sehat Pada program riset ini, kegiatan yang kami ikuti adalah Pemasangan dan pelepasan kamera trap Monitoring pertumbuhan tanaman Dan survei ekonomi masyarakat Pemasangan dan pelepasan kamera trap dilakukan di 4 titik kawasan reboisasi Tujuan dari pemasangan kamera trap ini adalah Mengetahui keanekaragaman satwa yang melintas Untuk dijadikan indikator keberhasilan dari program reboisasi Kemudian monitoring pertumbuhan tanaman Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat hidup dan kesehatan tanaman Kegiatan ini dilakukan dengan mengukur diameter Tinggi dan kondisi tanaman Kegiatan selanjutnya adalah survei ekonomi masyarakat Kami turun langsung untuk mewawancarai masyarakat sekitar Untuk mengetahui pendapatan masyarakat Dan kebergantungan masyarakat terhadap hutan Serta untuk mengetahui pekerjaan alternatif yang diinginkan Survei ekonomi masyarakat ini dilakukan dari rumah ke rumah Menggunakan questionnaire dalam bentuk digital Yaitu aplikasi ODK Open Data Kit Penggunaan aplikasi ODK ini Untuk mengurangi penggunaan kertas Serta agar lebih mudah saat mewawancara Banyak informasi yang didapat dari wawancara ini Seperti adanya alifungsi lahan, hutan Menjadi perkebunan dan juga tambang Sehingga hal ini berdampak pada masyarakat dari segi ekonominya Pada program edukasi ini Kegiatan yang kami lakukan adalah Asri Kids dan Planetary Health Kegiatan Asri Kids Kami membantu mengajar dengan materi hutan dan sungai Serta membuat kelajinan dari barang bekas Siswa dan siswi SD18 Begaseng ini sangat antusias Dalam mendengarkan materi yang telah disampaikan Mereka juga aktif dalam sesi tanya jawab Serta kuis yang diberikan Tujuan dari pembelajaran ini adalah Agar siswa dan siswi terbiasa untuk menjaga lingkungan dan hutan Agar tetap asri dan lestari Kegiatan berikutnya adalah Planetary Health Kegiatan ini dapat menumbuhkan sikap untuk mencintai lingkungan Dengan adanya Planetary Health ini Diharapkan agar kita bisa menjaga lingkungan Dengan hal itu, maka timbal balik positif akan tercipta Kontribusi kami dalam proses magang ini Tidak hanya sekedar untuk mengasah pengetahuan saja Melainkan kami bisa memperkaya pandangan kami Terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar Baik itu dari segi kepedulian Ataupun dari interaksinya Dengan telah selesainya proses magang ini Kami mendapatkan gambaran bahwa Manusia itu berhak atas tanggung jawabnya terhadap lingkungan Terima kasih telah menonton